Intro Halo everyone, selamat datang di channel informan 007 Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan mengenal salah satu pohon yaitu pohon arah Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kita bisa memberikan informasi bermanfaat setiap harinya Ya, pohon arah atau dikenal dengan bahasa latinnya yaitu Ficus Rakemosa atau Cluster Victree Yang merupakan tanaman yang masuk ke dalam suku Murasiai yang berasal dari daerah kepulauan di Asia Tenggara Ya, arah banyak ditemukan di daerah tropis seperti Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Tiongkok Selatan, dan Barat Daya Burma, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, hingga Australia Utara Ya, di Indonesia pohon arah dapat dijumpai di beberapa daerah hutan tropis dan daerah yang lembam Seperti rawa, di tepian sungai, dan juga anak sungai pada ketinggian tempat yang bervariasi Antara 100 sampai 1700 mdpl atau meter di atas pemukaan laut Ya, selain itu pohon arah juga banyak tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi Bentuk pohon arah besar dan tingginya dapat mencapai 17 meter Bila dilihat dari kejauhan, pohon ini sangat gagah dan kokoh Pohon ini banyak tumbuh di pinggir sungai, celah-celah batu, bahkan di dinding tembok yang pecah pun Pohon ini masih dapat tumbuh dengan baik Ya, pohon arah memiliki ukuran batang yang cukup besar Yaitu memiliki diameter batang lebih dari 50 cm Ya, pada batang utama dan cabang ditumbuhi oleh banyak buah arah sebesar bola bekel Ya, buah sebesar bola bekel tersebut tumbuh bergerombol pada bagian batang utama dan cabang Ya, buah arah ada yang berwarna hijau ketika baru tumbuh dan jika sudah matang berwarna kuning Dan ada buah yang berwarna gemerahan Ya, tajuk pohon arah cukup lindang sehingga dapat menjadi peneduh Dari beberapa cabangnya muncul akar yang menjulur dan menentuh permukaan tanah Ya, jika akar pohon arah sudah sampai ke permukaan tanah Maka akar pohon arah menjadi besar dan mengikat erat pada tanah atau batu Ya, pohon arah memiliki getah yang berwarna putih seperti susu di seluruh bagian batangnya Ya, pohon arah memiliki daun yang cukup berukuran besar yaitu 7,5 hingga 15 cm Seperti bulat telur sampai lonjong Ya, dan meruncing di bagian ujung daun dan sedikit berbulu Ya, tangkai daunnya berukuran 2 sampai 7 cm Ya, selain dikonsumsi oleh manusia Buah arah juga merupakan sumber pakan bagi satwa liar antara lain monyet Antara lain monyet ekor panjang dan burung pemakan buah dan kelelawar Ya, buah arah juga berkasih untuk menyembuhkan bagai penyakit seperti diabetes Aromatik, asma, bronkitis, batuk kering, hemoptipis, menoragia, dan keputihan Penyakit ginjal dan limpa juga memisan hingga mengurangi perut kembung Dan itulah informasi sedikit mengenai salah satu tanaman yaitu pohon arah Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax